Dewi Nike, yo kosso Kembali lagi di diarinya Dewi Oke hari ini Gue mau bikin video bareng Sama Taufik Sangko Dia youtuber juga Jadi Taufik disini ngapain Jadi dia ceritanya disini magang Nah jadi banyak temen-temen yang Tanyain sama gue gimana sih caranya pergi ke Jepang Nah cara yang paling gampang Adalah ya magang Ke Jepang atau datang kesini dengan Visa atau Kutegino Kayak gimana sih caranya dia buat datang ke Jepang Langsung aja kita tanya-tanya Oke Taufik Bisa perkenalkan diri gak? Yang pendek aja Iya mbak nama Saya manggilnya mbak aja yang kebiasaan Orang Jawa kan manggilnya mbak Iya mbak nama saya Taufik Biasa disebut Taufik Sangko Kalau di Jepang Saya sebagai magang Disini tempat di Tokyo Ternyata di Tokyo tuh ada Bisa magang juga gitu ya Soalnya magang tuh kayak imagenya tuh jauh Iya mbak nama itu yang jauh di Tokyo Sasuga Nah by the way Taufik Disini kan ceritanya magang nih Awalnya tuh kenapa sih milih Jepang Kenapa milih Jepang? Karena apa ya Kayaknya Jepang itu unik gitu loh Langsung saya melihat Tanggahkuan udah ada yang magang Untuk gemak di Jepang Langsung saya tanya-tanya Tanya-tanya ketika Gemaknya itu susah gak? Saya rasanya apa Seperti itu beda Habis berapa? Saya tanya secara detail Langsung Apa ya? Saya masih bayang-bayang itu belum memutuskan untuk kerja di Jepang Saya langsung terjun ke dunia kerja di Indonesia Seperti kerja di pabrik Kerja di kernat juga pernah Kerja di bangunan juga pernah Ya gitu Saya ngerasakan kerja di Indonesia Kayak gini terus Gak bisa berkembang Gak gitu Tiba-tiba penghasilan Habis Katanya penghasilan kita dapat dari ini Mungkin minggu depan gak habis Kita gak bisa nanggung-anggung Udah pikir kayak gitu Langsung aku memutuskan Waktu serius Tanya ke temenku itu Gimana sih prosesnya Langsung dijelasin di ini Oh Ternyata Oh mungkin aku bisa melewati itu Mungkin bisa Langsung aku langsung terjun Kemudian ke Jepang Wow Ternyata Taufik tuh Pejuang banget ya Udah cobain dunia kerja di Indonesia Terus Sekarang nyobain Banyak Kita Dalam peribahasa Bersusah-susah dahulu Bersengah-sah kemudian Ya gitu Keren Jadi Jadi kan aku Ngerasikin Jadi kalau orang yang Apa Kalau bahasa Jepang main dulu Apa Kalau bahasa Jepang main dulu Sebentar ya Orang yang Ngomongin orang gitu loh Ngomongin orang Ah iya 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 Jadi kan aku bisa kembali kan Aku udah pengalaman Udah pernah kerja di Indonesia Segini Jadi aku udah tau Susahnya kerja di Indonesia Sekarang aku menikmati kerja di Jepang ya Apa salahnya Iya Iya Kamu bisa ngomong apa Iya Bener 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 Ini kan juga bisa ke Jepangnya kan berkat usaha sendiri Bukan berkat siapa-siapa Itu persyaratan buat kerja di Jepang ya Kayak gimana sih Iya kan Magang kan Kita kan sebutnya magang Kalau dikerja di Jepang itu susah banget kan Hampir tidak ada kan Kalau belum punya pengalaman Seperti Ibadinya seperti aku Belum punya pengalaman yang tertulis Nah jadi susah banget Kayak tes kan tentara Kita harus lari Harus susah Badar kita harus bagus Nah gitu Aduh abu Kok ternyata kan segini banget Sampai kerja di Jepang Waduh Tapi aku langsung mikir Masa temenku bisa Aku udah bisa Gitu Hebat Hebat Jadi langsung Udah melewati semuanya Bisa terbang sampai kita Wah Hebat Hebat memang Berarti emang bener-bener Terus itu tuh By the way tuh LPK Atau yang resmi dari negara Yang swasta Aku belajarnya Memang di LPK Itu buat belajarnya Belajar di Jepangnya Biasa-biasa Ya standar Kalau di standar Mungkin standar yang lima Belum ada lah Standar yang lima Seperti itu Langsung Aku mengikuti Yang program IEM Jepang Yang Jepang itu Yang diselenggan Orang pemerintah Jadi saya lewatnya Jelur pekri Oh berarti yang Resmi lah Gitu ya Resmi Aman berarti ya Gak ada bayar apa-apa Kalau kerja ke Jepang Itu kan ada dua sistem Ada yang swasta Ada yang Itu Yang resmi Dari Resmi dari pemerintah Jadi saya ngambilnya Yang resmi dari pemerintah Oh berarti Kalau LPK Katanya tuh Harus Bayar gitu ya Berapa gitu Ya kalau yang SO yang swasta Itu Bayar Ya Di antara Rata-rata 30-35an Itu udah Semuanya Yang melewat Semuanya Yang aku Wawancari Yang sering Wawancari Ternyata Habinya Rata-rata Sekidu Itu Udah termasuk Pelatihan Segala macam Gitu ya Tapi ada Kemungkinan Kena tipu Gitu kan Soalnya kan Kita banyak Denger cerita-cerita Orang kena tipu Makanya Aku buat channel Kan Intinya Bagaimana Cara manis kecepatan Intinya Seperti itu Biar Anak-anak Yang kecepatan Ternyata Tipu Mantap Taufik Keren Keren Terus Ya Dan Ini Mbak Buat Jaluri M Jaluri M Itu kan Gratis Semuanya Mungkin Karena Bayarnya Jual Di LBK Buat MGU Buat Paspor Itu kan Buat Bibi-bibi Kalian Jadi Itu Gak Habisnya Gak Habis Banyak-banyak Bangan Untuk Orang Yang Maaf Mohon Maaf Kalangan Kebawah Yang 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 Modal Visi Modal Tenaga Bisa Berat Di Cepang Iya Hebat Nah By Dua Di Jepang Kerja Apa Kalau Tempat Kerja Saya Itu Dari Bagian Kalau Kojo Banging Itu Tentang Pengurahan Logam Aslinya Dari Plat Logam Pelembara Itu Diolah Jadi Seperti Itu Yang Di Atas Kompor Itu Kan Ada Penyerah Penyerah Budainya Seperti Itu Keren Berarti Kerjanya Taufik Kalau Di Jepang Orang Yang Soguning Jadi Yang Bisa Bikin Sesuatu Yang Gak Bisa Dilakukan Sama Orang Orang Yang Kerja Di Kantoran Sama Orang Kantor Kuli Sama Aja Tapi Kulinya Terpandang Kulinya Bukan Asli Gak Kalau Kakak Lebih Gimana Kalau Menurut Kakak Pekerjaan Itu Apapun Itu Saling Membutuhkan Gak Ada Yang Namanya Di Atas Gak Ada Yang Namanya Di Bawah Jadi Keren Baget Apalagi Kakak Suka Pergi Ke museum Gitu Kan Jadi Kan Tau Kayak Sering Ngeliat Kayak Shop Kuning Gitu Kayak Bikin Bikin Apa Gelas Segala macam Kayak Waduh Keren Banget Gitu Kelatan Banget Gitu Bisa Bikin Kayak Gitu Keren Banget Pokoknya Bentar 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 Oke Oke Gak Bapapa Iya Bari 20% Oh Pantesan Nah By the way Taufik Suka Gak Kerja Di Jepang Ya Kita Kita tinggal Menikmatinya Bapak Iya Pas waktu Kita Baru-baru Baru-baru Mungkin Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Itu Ujian Kita Kuat gak Sampai Aku Aku berpikirnya Dulu Aku Kuat gak Sampai Tiga tahun Kuat gak Kerjaan Kita Menyesukkan Kerjaan Yang Baru Lagi Apalagi Kalau Orang Baru Kita Dengar Kata-kata Kita Belajar Kata-kata Kata-kata Yang Oh my Sayang Oh my Itu kan Aduh Carin banget Ada yang ngomong Kayak gitu Ya Disitu Iya Banyak Kita kerja di Gembang Iya Betul Kalau Gembang Lebih Kibisi Iya Kita Kalau Masih Baru-baru Mungkin Masuk Telinga kanan Tengah 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 Kita Tunjukkan Kalau Kita Udah Bisa Kerja Kita Aku Aku Tunjukkin Kalau Aku Udah Bisa Kerja Dan Melebihi Kerjanya Orang Cepak Kita Iblianya Kita Dari Atasnya Orang Cepak Marah Iya Mantap Mantap Jadi Dianya Nggak Mungkin Nggak Ngomong Maka Oh my Oh So Yom Nggak Mungkin Bilang Gitu Iya Iya Betul Betul Memang Tergantung Balik Lagi ke Kitanya Dianya Juga Mungkin Sebel Soalnya Mau ngomong Tapi Nggak Nyambung Gitu Kali Iya Kita Berasa Juga Berasa Berasa Dasar Yang Sompat Sompat Tapi Berkat Terbuk Oh my Oh my Oh my Itu kan Bahasa Kasar Banget Ambil Itu Terutama Taufik Orang Jawa Orang Jawa Kan ada Bahasa Sopan Banget Gitu iya, pokoknya ada level-levelnya gitu, pasti kaget ya awal-awal iya kaya, kalo sekarang dia omong, baka umay, baka jana ya om, aku bisa belajar gitu sekarang kalo dulu kan mikir, umay, aku salah apa lagi yang mikirnya kalo sekarang bak bisa mikir gitu iya, 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 terus juga itu di magang katanya di perpanj... eh? jadi 3 tahun terus nambah lagi ya? udah 5 tahun wah, itu ditawarin di tahun 2018 awal, itu ada sistem baru kan jadi di IM dulu, kayaknya 3 tahun itu ga bisa nambah, itu sistemnya IM nah, kan berjalannya waktu, dari swasta pun bisa nambah, bisa nambah lagi 5 tahun apalagi tokoto ikinu juga luar-luar, itu kayak bisa 5 tahun nah, jadi dari sistem IM, itu ditambah 2 tahun ooooh, berarti enak lah ya, sekarang bisa nambah 2 tahun terus gimana rencananya? mau balik ke Indonesia atau pengen nambah lagi tinggal di Jepang? aduh, rasanya udah di Jepang aja 5 tahun aku udah 5 tahun ini, 5 tahun, bulan 8 ya mulai 5 tahun, iya ya, aduh rasanya udah lama banget di Jepang pengen kembali lagi jiwa, jiwaku kembali lagi di kehidupan di Indonesia gitu ah, iya, memang enak sih di Indonesia ya ya, kehidupan bebas, kayak kehidupan bebas di Indonesia kita kan di sini kayak, ini banyak, ayo sih, ini protokol... apa? bener sih banyak banget ya, protokolnya mungkin jiwa kita kan udah jiwanya, jiwanya jiwanya bebas di Indonesia iya, sama sih, kakak juga rindu kayak kumpul-kumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol sama temen-temen gitu kan kalo di sini ya, kita kayak mau cari temen-temenan baik sama orang Jepang juga susah paling juga ketemunya setahun sekali, itu udah banyak susah pokoknya di sini rasanya udah kangen, udah ada suasana rencananya kapan pulangnya? aku jadwal pulangnya antara akhir Desember kan moga-moga kita bisa ketemu ya sekitar 5 bulan lagi ya oh iya, sekitar 5 bulan lagi ya oh iyalah terus Taufik, terakhir nih pengen tanya ada pesan gak buat temen-temen yang pengen magang di Indonesia? soalnya kita kan tau nih ada yang nipu segala macam gitu kan ada pesan gak? iya, pesannya buat anak-anak yang pengen magang dan semang kalian kalo melihat LBK, liatin dulu dia track recordnya gimana? udah ngirim berapa anak? kayak gitu sistemnya langsung, kalian lihat biayanya buat belajarnya itu berapa? buat keberangan dan semangnya kalian harus tanya detail itu nanti kalian bisa tau berapa sih uang kehabisan kalian bisa lihat video-video di Youtube itu juga banyak atau di Youtubeku juga ada itu banyak pengalaman-pengalaman tentang SPSP yang udah bekerja di Jepang seperti apa ya seperti itulah intinya kalian hati-hati di Indonesia juga banyak kalo kalian pengen magang ke Jepang yang semangat aja karena tesnya yang tidak semudah membalikkan telapak tangan makasih Taufik hari ini sudah bicara bareng dan sharing tentang cara kerja di Jepang soalnya banyak banget yang nanyain cara kerja di Jepang dan seperti yang Taufik tau kan kalo kakak disini tuh jalurnya lewat pendidikan jadi ya biayanya pasti jadi ya buat temen-temen yang pengen tau tentang magang yang pengen tanya-tanya tentang magang silahkan main ke channelnya Taufik Sangko subscribe oke subscribernya udah udah banyak banget lebih banyak daripada gue itu subscriber cuma yang sebatas agam iya sih betul sih ya tapi itu berpengaruh lah itu berarti kan memang video yang Taufik bikin tuh bermanfaat makanya orang mau subscribe karena itu menurut kakak ya oke kira-kira kayak gitu oke temen-temen jadi ini video diambil di hari yang lain kenapa? jadi ceritanya kita udah bikin ending di bagian terakhir endingnya kayak mitikurete arigatou gozaimasu wotatsugi no toka deo yashimashou terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya ya tapi ternyata video itu gak gak terekord sama hampir gue maaf Taufik maaf oke jadi kira-kira ceritanya kayak gitu ya temen-temen moga-moga jadi referensi buat temen-temen yang pengen magang ke Jepang dan jangan lupa juga untuk subscribe di channelnya Taufik Sangko karena dia magang di Jepang jadi kalo soal-soal magang itu dia jauh jelas jauh lebih jelas daripada saya daripada aku oke sampai jumpa lagi di video berikutnya jane jane jambe